Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas mengacahin Saomen chapter Tara Baru, yakni chapter 121. Dan oke gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Teori Kebahagiaan. Dan langsung saja setelah di chapter kemarin Yoshida mengajak Asa untuk menemaninya. Pada chapter kali ini Yoshida pun membawa Asa minum kopi di kantor klub Devil Hunter. Asa pun disini cukup bingung mengapa Yoshida, seorang Devil Hunter keamanan publik yang tentunya sibuk, mau meluangkan waktunya bersama orang seperti dirinya. Asa fikir, jangan-jangan setelah menolaknya dahulu, Yoshida ini mulai memerhatikannya. Haduh, mulai kegeran nih si Asa. Yoshida kemudian menanyakan apa yang Asa gumamkan waktu di gerbang sekolah. Dan Asa pun menjawab jika saat itu, dia sedang mengutarakan tentang bagaimana hidup bisa lebih mudah ketika sendirian. Mendengar hal tersebut, ternyata Yoshida cukup setuju dengan Asa. Menurutnya memang lebih mudah hidup bersama orang lain. Tapi hal itu tak akan menjamin keduanya akan memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Sementara di jaman sekarang, mereka bisa memiliki kehidupan sendiri hanya dengan membaca buku ataupun menonton televisi. Setelah tahu jika Yoshida sepemikiran dengannya, Asa pun jadi semakin yakin jika Yoshida benar-benar menyukainya. Ditambah Yoshida kemudian bilang jika sebenarnya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan pada Asa. Makin menjadi-jadilah kegeerahnya Asa disini. Namun ekspektasi tersebut segera dipatahkan. Karena ternyata Yoshida cuma mau bilang jika dia ingin Asa menjauhi Denji. Dan setelah itu Yoshida pun langsung pergi tanpa memberitahukan alasan jelas terkait perkataannya barusan. Hah, kasian juga ya si Asa disini. Udah mah kemarin ingatannya bareng Denji diapus. Sekarang kena harapan palsu dari si babang tamfan. POV pun kemudian berpindah ke apartemenya Denji. Yang mana disini Nayuta mencium ada aroma devil yang paling menjijikan dari semua yang pernah diciumnya selama ini. Nayuta pun menampar bokong Denji dan menyuruhnya untuk memburu devil tersebut. Namun Denji yang kini lagi galau bilang jika dia tidak mau menjadi Chainsaw Man lagi. Karena walaupun orang-orang sudah tahu dia adalah Chainsaw Man. Lalu cewek-cewek menginginkannya pada akhirnya itu akan sia-sia saja. Sebab Nayuta pasti akan menghalangi mereka semua. Untuk membujuk Denji agar mau bertarung, Nayuta pun bilang jika sebagai Chainsaw Man, Denji bisa mendapatkan cinta yang lebih banyak dari fansnya ketimbang yang bisa diberikan oleh seorang pacar. Setelah memikirkannya sejenak, Denji pun setuju. Dan ya sekarang Denji sudah siap untuk bertempur. Sementara itu, POV kemudian berpindah lagi ke Asa yang kini tengah berjalan pulang. Tampak disini Asa begitu sedih, lelah, dan kecewa terhadap dirinya sendiri. Asa merasa jika tidak ada sisi baik dalam dirinya. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Tapi begitu dia merasa kesepian, dia ingin ada seseorang yang menemaninya. Walau disini Yoru sudah mencoba menghibur Asa, tapi itu tak membuat Asa merasa tenang. Bahkan disini saking merasa gagalnya, Asa sampai berpikiran jika mungkin mati saja, itu lebih baik untuknya. Dan ketika Asa mengatakannya, tiba-tiba tak jauh dari sampingnya, ada pria paruh baya yang terjatuh dari atas apartemen. Nah meski belum dikonfirmasi pria tersebut sudah jadi mayat atau tidak, Cuma keadaannya sendiri cukup mengenaskan. Merasa ada yang tidak beres, Yoru pun langsung mengambil alih kesadaran Asa. Dan chapter kali ini pun diakhiri dengan para penghuni apartemen yang menatap ke arah Yoru. Gimana? Chapter kali ini lumayan, ya lumayan lah. Walaupun singkat kayak biasanya, cuman untuk bagian akhirnya cukup menarik. Jadi mending langsung saja, mari kita bahas beberapa hal menarik yang ada di chapter kali ini. Pertama, ada boneka Chainsaw Man di ruangan Club Devil Hunter. Yang mana ini terlalu penting sih? Karena seperti yang kita tahu, Ah Ruka sendiri sebagai ketua Club Devil Hunter merupakan fans berat dari Chainsaw Man. Makanya nggak usah heran jika di dalam ruangan klub ada hal-hal yang berbau Chainsaw Man. Berikutnya di chapter kali ini, lagi-lagi kita harus melihat Asa yang dihancurkan oleh ekspektasinya sendiri. Jujur melihat satu karakter yang diginiin terus, agak-agak tega juga ya. Apalagi tadi Asa kelihatan hopeless banget kan. Sampai-sampai kepikiran mati aja nggak apa-apa. Aduh, kasihan banget sumpah. Selanjutnya, kita berpindah ke Yoshida. Seperti biasa, si babang tamfan satu ini selalu mencurigakan di setiap kemunculannya. Tapi kali ini agak beda nih. Nah, tadi Yoshida berkata, Jika diterjemahkan, maka jadi hari ini dengan buku dan juga TV, lo bisa punya hubungan parasosial searah. By the way, ini gue ambil dari situs yang resminya ya, dari Manga Plus. Jadi perkataan satu ini mungkin nggak sebegitu berpengaruhnya ke cerita. Cuman ini tuh kayak semacam sindiran aja dari Fujimoto untuk para otaku dan juga wibu yang punya parasosial relationship. Buat yang nggak tau, parasosial relationship tuh kayak seseorang yang merasa punya hubungan sepihak dengan idolanya. Entah itu dengan artis, idol, youtuber, streamer, vtuber. Pokoknya bisa macem-macem lah bentuknya. Sebenarnya punya parasosial relationship itu hal yang wajar. Cuman kalau kalian ngikutin berita di Jepang, Waduh, disana mah bisa dibilang beberapa udah di level yang parah banget. Mungkin kalian juga udah denger ya beberapa kasusnya. Dan bisa jadi kata-kata Yoshida tadi adalah bentuk satir Tatsuki Fujimoto kepada orang-orang yang berlebihan dalam meng-idolize sesuatu. Selain itu perkataan Yoshida mengenai hubungan yang bisa saja tidak saling menguntungkan, kemungkinan besar itu mengacu pada hubungan Denji dan Nayuta. Yang mana seperti di scene tadi saja, Nayuta tuh kaya jadi beban untuk Denji. Cuman gimana menurut kalian? Lalu terakhir nih, tadi Nayuta sempet mencium adanya bau devil yang katanya paling busuk. Terus tadi juga asa dikagetkan dengan bapak-bapak yang tiba-tiba jatuh. Nah kalau dipikir-pikir, dua kejadian tersebut itu terjadi di waktu yang berdekatan dan seakan saling berhubungan. Jadi kemungkinan sosok devil yang katanya bau banget asalnya dari apartemen tadi. Kita masih belum tahu apakah itu devil lama yang beringkarnasi lagi atau apakah itu devil baru. Cuman menariknya di panel terakhir tadi kan banyak tuh orang yang melihat ke arah si Yoru. Gue sih agak curiga sama yang di tengah. Apakah jangan-jangan dia adalah Santa Claus? Atau apakah dia adalah Dead Devil? Coba kira-kira menurut kalian di antara banyaknya orang di sana, siapakah impostornya? Oke mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Sebelum menutup video ini, mari kita membacakan pesan-pesan dari donasi yang masuk. Pertama ada 10 ribu dari apa bayalah? Bang dapet referensi atau update chainsaw man dari mana? By the way lebih lambat 1 hari dari channel sebelah uploadnya. Iya sih, kenapa ya gue lambat terus? Cuman kalau untuk referensi ataupun update seputar CSM, untuk manga-nya sendiri jelas dari aplikasi manga plus yang resmi, tapi kalau untuk terjemahan indonya karena di manga plus sendiri belum tersedia, gue juga masih sering kok buka situs ilegal. Lalu untuk referensi yang lain, gue dapetnya dari Twitter dan situs chainsaw man fandom. Lanjut ada 50 ribu dari Zikri Ihwana. Bang mau nanya ada niat bikin konten JJK kah? Gue sih dari dulu mau banget ya bahas jujutsu, tapi untuk sekarang palingan gue bahasnya dalam bentuk shorts aja dulu. Mengingat bahas JJK itu sulit banget. Udah bahasnya mumat plus copyrightnya juga ketat banget. Jadi ya nanti dulu aja lah. Lanjut ada 20 ribu dari Dhani Ahmad. Pilih Nayuta apa power ngab? Jelas power lah. Cuman karena udah mati, gue pilih Nayuta sekarang. YHHA yang hidup-hidup aja lah. Yaudah gitu aja. Makasih buat kalian semua yang udah donate. Semoga rezeki kalian lancar terus. Biar bisa donate lagi gitu kan. Kalau yang lain juga mau pertanyaannya dibacain, tentunya bisa langsung saja donate lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Makasih buat kalian yang udah nonton. Sekian gue Indra. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.